Bupati Luh Utara Indah Putri Indriani secara resmi membuka pelatihan workshop implementasi kurikulum Merdeka IGTKI PGRI pada Sabtu 20 Mei 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Laga Ligo kantor Bupati ini bakal berlangsung selama dua hari dengan mengangkat tema Bersama Bergerak Semarakan Merdeka Belajar. Bupati Luh Utara mengapresiasi pelaksanaan workshop sebab Merdeka Belajar harus dilaksanakan, guna mengejar ketertinggalan akibat pengaruh COVID-19 lalu. Menurutnya anak-anak harus didorong menjadi kreatif, inovatif, dan tidak dipetasi ruang, seperti memberikan edukasi kepada siswa, memberikan kebebasan untuk memilih. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan pendekatan yang dilakukan agar siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Jadi Merdeka Belajar ini adalah pendekatan yang dilakukan supaya siswa, peserta didik, bisa memilih pelajaran yang diminati. Itu yang saya bilang tadi, kita ini, oh tidak ada pilihan. Nanti SMA kelas 2, kami semua memilih. Itu pun memilih yang sudah dipilihkan. Indah Putri mengambil contoh dari dua anaknya, serta merasakan perbedaan antara keduanya. Dalam penerapan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun internasional, yang memberikan kebebasan untuk memilih pelajaran yang diminati dalam kurikulum Merdeka. Sementara itu, Ketua IG TKILU Utara Wahyuni Hamarong menyebut, Guru TK Paut Patut diapresiasi, karena dari 352 peserta, sebagian besar merupakan guru berstatus honorer. Beberapa materi yang dibawakan diantaranya kurikulum Merdeka menyusun modul ajar dan modul proyek Paut, serta praktek mengajar dan asesmen otentik. Hal tersebut diungkapkan Wahyuni yang merupakan Kepala Sekolah TK Al-Hidayah Masamba. Yuni menjelaskan IG TKI dan PGRI tidak dapat dipisahkan karena merupakan mitra sejajar dalam satu kesatuan. Ia bersyukur karena kegiatan workshop dapat dilaksanakan tepat waktu. Rianto mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.